Jadi kuku-kuku yang lo potong nih, lo potong, lo potong, lo potong, lo potong, lo potong nih, bakal dipungutin sama si kuntilanak, lo samungin di kukunya, makanya, makanya, kuku-kuku kuntilanak itu panjang, oke, jadi kuku-kuku yang kumpulin itu ya, iya, kan Halo guys, jumpa lagi sama gue, Poling, gue suara gaib, dalam segmen ngobrol santai, tak bisa dong, Bangan lagi, harus dong, iya, suges ya, oke, gimana, kita mau ngobrolin apa nih, rawones, rawones udah pada nunggu nih, kita ngobrolin yang santai aja ya, iya, benar, ini gak aja, tapi serum, apa tuh, gimana, gimana, kalau, biasanya kan kita cita-cita nih, kita ngobrolin mitos aja gimana, mitos, tau ga mitos, mitos itu singkatan kan, apa itu, gue singkatan ya, bukan dong, mitos, malu sih itu, so logis, enggak, 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 malu sih, bener dong, mitos itu, suatu hal, suatu hal, yang tidak bisa dibuktikan keberadanya, tapi, eksis, ada, ada, tapi gak bisa dibuktiin, oke, oke, itulah mitos, guys, yang biasa, itu mitos turun-temurun dari, 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 dari orang-orang tua kita, gitu, ini ada, hari ini kita mau bahas dua mitos aja, gak usah panjang-panjang, mitos apa tuh, oke, penasaran mitos apa, nah, gue juga penasaran, sama, nih, dia mah penasaran mulu, coba, nih, ya makanya, langsung aja kita ke videonya, check it out, check it out, oke, langsung aja kita ke mitos pertama, apa itu, langsung aja gak ada yang dulu, kita, ah ya, ada, tanya apa, boleh tanya, gue gak tau juga mananya apa, ya, hahaha, gitu, gak, jadi, hari ini kita mau ngebahas dua mitos, mitos pertama itu, kayaknya udah-udah melegenda sekali lah, מש, jangan, atau gak boleh gunting kuku tengah-leh malam, malam-malam, seterlang malam itu, oke, ya, yang kedua ini kayaknya gue gak tau di daerah lain ada apa gak, tapi di Kalimantan ini cukup, cukup populer, ah, warung kunyit emas Warung kunyit emas, apakah itu? Jol-jol kunyit, tapi harganya harga emas Engga dong, mahal kali, mahal kali itu Oke, oke, oke Jadi saya menunjukkan bahas nih? Langsung aja, nanti aku buku dulu ya Sebelumnya, lu udah tau dong? Ya udah tau, udah mau Kalo versi lu gimana? Kalo versi gua katanya itu kan Kunting-Kupo itu gak belum malam itu ketakutnya mengundang Mengundang para-para kutusnya hantu kunting Kutiranak Kukunya diambil Sama dia di? Ya gak tau, kayaknya suka kuku manusia Dia diambilin sama Kutiranak Ya, dia mengundang juga Jadi orang-orang tua dulu ngatain Ya gak boleh, gak boleh kutu-kutu, malam kalau mau pagi Ya gitu lah Sampai-sampai sebelum maghrib lah Ya, sebelum maghrib lah, pas terang lah Kalo yang dari versi gua sih sebenernya kurang lagi sama ya Cuman bedanya gini nih Kalo di kepercayaan gua Yang gua Kenapa lu kayaknya Bawa kepercayaan ya Iya dong Mitos itu kan lahir karena kepercayaan Iya dong Beda kepercayaan dari mitos biasanya Kalo di gua itu Tertama orang-orang tua gua disini ngomong gak boleh gunting kuku tengah malam Karena kuku-kuku yang dipotong ini Bakal diambil sama Kutiranak Sama kan? Sampai situ sama kan? Ada 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 Tapi di kepercayaan gua gak cuman diambil Oke Tapi dipasang di kukunya Jadi kuku-kuku yang lu potong nih Lu potong, lu potong, lu potong, lu potong nih Iya Bakal dipungutin sama si Kutiranak Lu sambungin di kukunya Makanya kuku-kuku Kutiranak itu panjang Oke Jadi kuku-kuku yang kumpulin itu ya Iya Karena logikanya gini Kan setan udah mati dong Iya benar Udah meninggal kan Itu arwah lu dan segala Iya Kuku kan bisa panjang kalo kita hidup doang Iya benar Kalo udah mati Logikanya gak bisa panjang lagi dong Kenapa kukunya panjang Iya Karena kan orang tua diambilin dari kuku kita tuh Pantesan ya karakternya banyak kuku para panjang Berarti itu gabungan ya, kolaborasi ya Iya Itu sebenarnya kuku para manusia Iya iya di deal art sama dia Iya Makanya kalo istilahnya Nama setan di tempat kita nih Kuntilanak Nama setan Kuntilanak Itu namanya juga ada hubungan dengan kuku Kunya itu ya Kuntilanak kunyanya itu bukan Gak 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 Kalo diterjemahkan dari bahasa kita Itu artinya hantu berkuku panjang Oh Tapi kalo di Malaysia namanya Hantu Kuntilanak namanya Kuntilanak ya iya 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 Itu bahasa Melayu Kota kita ya antunya Kuntilanak kan itu kan di Indonesia kan Iya benar 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 Terus terus Tapi sebenarnya sebenarnya kalo menurut gua nih Sebenarnya orang tua gua juga pas gua gede juga ngasih tau sebenarnya Kenapa lahir mitos itu Kenapa tuh Kalo menurut lu lu pasti ada ini Kenapa lahir mitos itu Kenapa lahir mitos itu Kenapa lahir mitos tidak boleh gunting kuku setelah maghrib Oke kalo dari gua ya Yang gua tau kenapa gak boleh Logikanya ini ya Iya 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 logikanya Logikanya iya gak etis aja sih kalo gua Kalo gua sih lebih gak etis Karena kenapa sih malam malam untuk kuku gitu loh Gak etis Gak etis aja Kenapa gak siang Kenapa sih banyak waktu siang Gak sesibuk-sibuknya lu cuma mau untuk kuku doang ya gak bisa Lu kerja deh Untuk kuku doang ya gak masalah gitu Kedua untuk kebersihan juga Tapi itu untuk kukunya Oh itu untuk kukunya Iya makanya Bukan kenapa gak boleh Iya kalo malam ya mungkin Gak tau ya Kayaknya gak ada lah Lebih gak etis aja lah Lebih gak etis aja Kalo gua tuh orang tua gua juga pernah bahas Kenapa Kenapa Gak boleh gunting kuku tengah malam Karena jaman dulu Jaman dulu Sistem pencahayaan kita Lampu listrik dan lainnya itu tidak sebagus sekarang Oh waktu udah tua banget loh ya Iya kan umur gua udah 7000 tahun Makanya masih pake umur gak Gua lebih tua dari listrik aja Gua lebih tua dari Thor Thor umur cuma 1500 Wah 7000 Tolong ya Thor Avenger Hehehe Lebih mudah Masih mocil bro Iya mocil Jadi Jadi Karena jaman dulu tuh pencahayaannya tidak seterang sekarang Oke Akan sangat berbahaya kalo gunting kuku malam malam Oh takutnya badawa ya Iya Jadi bisa melukai kuku kita gitu Benar 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 Dan Biasanya anak kecil tuh bandel Makin dilarang makin dilakuin Makin dilarang makin dilakuin Benar 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 Makin dilarang makin dilakuin Udah dibilang Hei anda Jangan gunting kuku tengah malam Jangan gunting kuku tengah malam Eh malam malam Pencahayaannya kurang nanti kuku lu luka Jari lu luka berdarang gitu Tapi masih dilakuin Akhirnya takut takutin Akhirnya takut takutin Dan manjur Oke Terlalu manjur malah Sampai orang-orangnya menunggankan turun 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 Hingga jadi mitos Oke Sampai doangnya nih ya Kalo kita pake logika Kalo logika nih Kalo logika Gunting kuku setelah maghrib Jadi kukunya kutilanak Kasian toko nail art Ya benar gak aku dong Kasian toko nail art Karena sekarang udah ada kuku palsu Iya Kenapa gak kuku palsu aja Berarti toko-toko nail art nih Harus tutup sebelum maghrib Iya dong Sebelum maghrib udah gak aku pasti Iya Karena kenapa Karena nanti Apa Banyak kutilanak yang datang Untuk Kambil-kambilin kuku tuh Iya Iya Jadi Kalo misalnya mitos ini bener Mitos ini bener Tempat paling serem Itu bukan pohon beringin Iya bener Bukan kuburan Salon nail art Masuk akal kan Bener 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 Jadi maksud gua Itu sebenernya Cara yang dilakukan Oleh orang tua kita jaman dulu Untuk melindungi Sang dua hati Oke Dengan cara yang sedikit ekstrim Ditakut-takutin Jadi menurut lu Mitos ini gak benar Tidak benar Tidak benar Tidak benar Menurut gua gak benar sih Menurut gua karena Memang Zaman dulu sistem percayaannya aja Yang kurang terang Terus bisa melukai Melukai anak-anak kita lah Iya benar 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 Atau juga Itu yang pertama kali menciptakannya Enggak mau bawa anaknya ke dokter aja Kan kalau luka kan Mesti bawa ke dokter Infeksi dan lain-lain Tapi kalau misalnya Menurut percayaan gua ya Percayaan gua katanya Memang harus potong-potong Apapun itu Harus di hari Jum'at Karena itu memang sudah sunahnya Senara sun Harus jadi ya Harus Jum'at Jadi Jum'at itu ya bersih Karena logikanya Karena kan kalau Kalau maki laki kan Ada solat Jum'at namanya Oh iya Jadi cuma harus bersih Oh iya Cuma kuku ya Satu bulu-bulu yang lain juga harus di bersih Oh iya Itu percayaannya Maka tadi bawa percayaan Gue juga Supaya percayaan gua juga ada Iya 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 Beber kebersihan bro Beber kebersihan Makanya gua nggak ada bulu nih Nggak kuku gua juga bersih nih Nah Hehehehe Oke next Oke Berikutnya Itu apa itu Warung kunyit emas Iya inilah warung terkaya di dunia Ini kayak cerita legenda, kayak timun mas, kayak emas, skacil nakal, enggak 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 jadi ini di Kalimantan ini cukup terkenal mutuas ini jadi ini bukan warung yang jual kunyit harganya emas enggak 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 berkira air kaya dong orangnya jadi warung ini tuh warung mistis iya iya banyak, gua tau gua tau jadi ini warung mistis banyak tuh yang kayak gitu kejadian jadi pengalaman gua aja nih, pengalaman gua aja yang gua denger dari temen-temen kan gua buat temen-temen rauners ya rauners bener rauners penikmat raun iya tau dong kalo gua tuh dulu yang udah sejarah kita tau gua sales kan gua marketing gitu senior banget, gua sepuh, sepuh gitu namanya gua kan marketing dan sering keliling-keliling punya banyak temen yang sering punya pengalaman aneh bener 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 dan bagi mereka, jadi tuh di Kalimantan itu untuk jualan untuk memasarkan produk tidak semua jalannya tuh kota gitu oke ada cukup banyak jalan yang lu harus ngelewatin hutan bener pasti nih ngelewatin hutan untuk sampe ke kota tersebut iya 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 dan dulu jalannya tuh cukup, cukup, cukup gelik lah iya gak, gak, gak baru tuh bagus banget gak kayak sekarang, sekarang udah udah bagus banget hampir semua jalan udah bagus banget jangan politik ya gak, gak, gak politik ini fakta ini fakta ya ini fakta ya gak ada politiknya ya terus ada beberapa temen gua yang cerita kalo dia itu pernah ee ah menariknya menariknya anggap aja ee 8 dari 10 temen gua oke cerita mendapatkan pengalaman ini di kota ketapang oke 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 di kota ketapang itu ada satu wilayah namanya ee apa pantai 13 padang oh padang 13 iya padang 13 padang 13 dan padang 13 itu 12 sih, 13 ya 13 gua gak salah gua belum kurang ya 12 sampai 13 lah gitu ya gua juga lupa nah padang ini memang terkenal jadi salah satu tempat ee salah satu tempat yang cukup angker cukup angker di kota ketapang ini faktor ya guys ya faktor fakta fakta horror maksudnya wih wakta 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 gak janjian nih gila jadi ee apa kalo lu cari beritanya di google padang 13 padang 13 tuh beritanya keluar pasti tentang kebanyakan semua tuh mistis jadi tuh padang 13 kalo lu tau nih lu pernah pergi padang 13 tuh sebenernya pantai 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 oke kalo gak salah gua di tengah-tengah jadi ini kuburan hutan pantai oke ancang gitu iya 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 seram jalannya sepi nah jadi teman-teman gua yang yang secara tidak sengaja bukan atas keinginannya sendiri sering lewat situ setelah menggrip iya entah karena apapun lah gitu mungkin karena dari luar kota sampenya sore terus karena bahan bocor dan lain-lain jadi harus lewati malam lewatnya setelah mati malam lah nah dan dia dan banyak yang mengaku pernah ketemu warung gitu warung ya ketemu warung aja gitu ketemu warung ketemu warung yang yang entah kenapa jadi pengen singgah jadi pengen singgah jadi pengen singgah jadi pengen singgah entah karena dia pengen minum entah pengen bawah anak kecil iya iya gue singgahlah dan dan biasanya mereka singgah nih sehingga tidak ada yang aneh tidak ada yang aneh oke apa yang jualan juga kayak manusia ada juga orang-orang lain yang 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 disitu gitu jadi gak sendiri aja jadi tokonya tuh warung itu gak yang serau kayak warung biasa normal lah normal lah gitu anehnya 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 semua temen-temen gue yang cerita ketemu warung jenis ini mengatakan mereka pernah ditawarin kunyit pasti pasti kunyit nah logikanya eh buka logikanya apa faktornya bukan faktor bukan bukan maksud gue secara logika deh secara logika kalo lu lagi ngopi ngapain ditawarin kunyit ngopi nih ngopi ngete gitu ngete ts gitu kan ditawarin kunyit lu beli gak gak kan ngapain enggak kan kenapa mau bikin ikan goreng hahaha jadi dari dari mungkin 8 9 10 atau berapa temen itu dua itu cuma dua yang pernah beli itu pernah mau gitu yang lain itu nolak ya sama kayak kita pastilah heran juga kan ngapain ngapain beli ngapain beli kunyit saat kita ngopi santai gitu apalagi yang ditawarin tuh bukan sekilo enggak enggak cuman satu gini aja nih satu siung iya satu siung ya satu buah aja Pokoknya satu jari lah, sejari aja gitu, jari-jari-jari, buat apa gitu? Kalau sekilo kita mungkin masih oke lah, mungkin kita bisa bawa pulang oleh-oleh kan Apalagi kata mereka, yang punya toko itu biasanya ramah, biasanya ramah Dan normal ya? Normal, normal, kayak manusia aja gitu Terus, ini nolak-nolak kan, temen-dua temen gue beli, kayaknya mau Beli, 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 abis itu kan gaya biasa aja gitu, gaya biasa aja Menariknya, temen gue yang dua ini, dua ini, mengaku kunyiknya jadi emas Oh, baru gue jadi emas Kunyiknya jadi emas Boleh deh, gue kesana ntar Tapi, tapi, aneh ini, gue lanjutin dulu ya Jadi, temen gue dua ini nih, dua ini nih, mengaku kunyiknya jadi emas Bener apa enggak, gue nggak tahu Mungkin dia, karena pengen, pengen, apa, pengen menceritakan kalau dia pernah terlibat dalam mitos ini Gue nggak tahu, karena dia juga nggak nunjukin emasnya ke gue Tapi, dia bilang, dua orang ini, ceritanya hampir sama, hampir identik Mengatakan kalau dia pernah, kalau dua kunyiknya jadi emas Jadi kayak emas batangan gitu dong, ya Enggak jadi kunyit, tapi emas Iya, maksudnya jadi kayak mas batang Iya, kayak batang gitu, ya, batang gitu Lumayan banget tuh Maal Berat, berat, berat Dan, kayaknya nggak bakal dijualan, jadi sakti mas bro Ya bener Iya dong Tapi kalau nggak ada uang, kayaknya dijual Iya 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 Jadi, nah Terus mereka yang merasa itu jadi emas, mau balik lagi dong Iya bener Iya dong Ulang dong Lumayan nih Lumayan nih kalau ditawarin sekilo lagi gitu kan, lumayan kan Harganya kunyit, jadinya emas gitu Iya Begitu dia balik ke waru, daerah itu, daerah itu Mau nyari si waru, udah nggak ada Oh Udah nggak ada Udah nggak ada Berarti kalau dia ingat, berarti nggak ada Udah nggak ada Pengen gitu Iya, iya, iya Udah nggak ada Dan, apa Dia yakin banget, tokonya di situ Karena biasanya ada-ada Kan Kayak kita bisa lihat lah Oh di sini enak lah Ada-ada spotnya lah Apalagi kalau sering bolak-balik gitu Iya Jadi nggak ada gitu Nah, sedangkan yang lain ya gigit jari aja Iya, makanya karena nggak itu kan Iya, iya Dan kebanyakan, dan kebanyakan ya Dan kebanyakan Orang-orang yang ditawarin tuh nggak ngeh Entah kenapa nggak ngeh Walaupun kita Kita Kan ini Mitos yang cukup sering disebutkan Dan diceritakan kembali oleh orang-orang Iya, iya Terutama kita para sales yang sering Dera-dera yang cukup seram lah Sering-sering diceritain gitu Iya, iya, iya Tapi ketika kita Malah kejadian di depan mata kita Kita tuh kayak ngeblank gitu Kayak lupa Berarti Iya, berarti kemas ini memang jodoh-jodohan aja Iya, bener-bener Jodoh-jodohan aja Terlepas dari benar apa nggaknya cerita ini Mitos ini Jadi itu kayak jodoh-jodohan Iya, bener Gak bisa lu cari Gak bisa Dia datang sendiri Jadi lu gak pernah ngalamin Gak pernah Tapi lu pernah kan lewat hal itu Pernah, pernah Iya, iya, iya Video gua dulu yang kampunan tuh gimana Kan di bapa Gak ada situ ya Gak ada situ ya Jangan kira yang lewat lain kan Kena kopi tuh Tapi memang sih Tapi kalo memang ada kantin di hutan itu memang Gak cerita lu aja Memang cerita orang-orang lain juga pernah ada Oh iya, coba-coba Karena ada juga yang pernah Dia ke lewat alas gitu Orang jawa nyebutnya kan Oh iya, iya, iya Jadi dia memang Dia pas istirahat memang Ada warung gitu Tiba-tiba Dia memang pas momennya Saat dia pengen Meminum atau ngantuk Pengen ngopi Ataupun pengen Mau air kecil Kalo ini mitosnya bukan kunyit Tapi mitos Bukan, ini memang Mitos, mitos Warung-warung Warung mistis Nah mistis Ya, jadi Kebanyakan kan ada Satu sumber Dia singgah Normal Rame katinya singgah Artinya rame Parkiran itu penuh Jadi bukan Kayak yang serem gitu Kelam gitu Bukan, tapi ini agak aneh sih Menurut gua Cintanya aneh Karena pas rame Pelanggannya kan ada dong Cuma pelanggannya itu tanpa ekspresi rata-rata Oh kalo ini engga Kalo ini engga Makanya kalo ini tanpa ekspresi Ini ngobrol kayak biasa gitu Nah, tanpa ekspresi Malah sempet ada juga Ini di akad film Ada, film juga ada penangangkan ini Oh iya Dalam scene-nya ya Oh iya Jadi Memang katanya Dia saat nyinggah itu Memang mau ngopi normal Kopinya memang enak Rasanya sama Temen yang anehnya tuh Pedagangnya tuh Mulai datar Terus yang Pergi itu juga Datar Oh iya Jadi selesai dia ngopi Pergilah dia kan Dari alas itu Sampai ke Kota Kota Terus pas di kota Dicerita ke temennya Lu gak lapar Temennya Udah sampai nih kan Tadi gue udah makan di mana Di mana Kayaknya udah gak ada Dekatan kantin di daerah sini kan Lumayan panjang kan Hutannya gak ada Ada kemana Di alas itu ada Kemarin gue tadi gue singgah Katanya kan Gue udah ngopi udah makan disitu Lah gak ada bro Karena ini kan orang Ini kan pendatang kan Oh iya Terus yang temennya Yang ngopi udah waktu itu Gak ada bro Berarti emang gak ada Lu tuh emang Bukan gak disinggah Tapi gue merasa ada katanya Gak ada Tapi Tapi kalo dari Dari informasi Cerita-cerita yang Pernah gue denger Warung-warung Atau kantin-kantin mistis Ini gak ganggu orang Tidak mengganggu gitu loh Dan dia juga gak diganggu Cuman memang dia pengen singgah Cuman orang-orangnya Yang diperhatikan Tanpa ekspresi Gak ada naku-naku itu gak ada Iya iya makanya Dan makan normal juga Mengin dikenyang Terus minuman Enggak-enggak yang bikin Buntah paku Enggak-enggak Tiba-tiba makanan berubah jadi itu gak Enggak-enggak Cuman kalo di film Ya memang agak dilepaskan Iya iya Di dalam mati sing Kalau enggak Iya karena Kalau film kan kemarin itu udah pas film Suka gak kita pas film Makanya Ada tuh satu film yang Sudah sebutin film Gak apa-apa Namanya Pocong Origin Itu ada tuh Oh Pocong Pocong Kan bahasa Inggris Oh iya bahasa Inggris dong Pocong The Origin Ya gitu juga Nah itu kan Namanya kan Masa Jaksel Dicampur Gak dong Pocong The Origin Pocong original lah ya Pocong asli Pocong asli Pocong asli Itu ada aslinnya Jadi dia pas ngantar Mayar bapaknya ini Lewat hutan Sehingga ada warung Cuman itu memang Warungnya tuh emang serem Setelah itu Setelah kejadian itu Ada penampakan juga Oh itu kan warung serem Makanya ada jauh skernya juga disitu Kalau Kalau Banyak cita-cita yang kena dapet tuh gak pernah Gak ada Iya aman Cumannya normal Cuman ya Yang itu taruh sumber asli Itu yang namanya Terpah ekspresi aja Emang rame katanya Temen kita juga pernah kejadian tuh Siapa? Temen kita Yang mana temen lu? Temen kita yang mana? Temen kita Si Bang Dans Oh iya bener-bener Oh iya Ini yang kunyit itu ya Yang dia pernah cerita di Iya Dia pernah cerita kan? Coba diambil ya Tapi dia yang ditahuin gak kunyit doang Sama garam Ini garam mas Kita gak tau juga kan? Aku gak tau ya Kalau cerita garam ya Tapi kalau kunyit sering banget tuh Cuma sayangnya ditolaknya Dia ditolaknya Makanya gue bilang Kita tuh udah tau ceritanya Si Bang Dans juga udah tau ceritanya Tapi Cuman gak ngajar Karena menurut Kalau logika juga aneh Ngapain ditawarin kunyit gitu Sebenernya kalau kita udah tau ceritanya nih Kita udah tau ceritanya Kita udah tau mitosnya Ketika tiba-tiba di warung gak jelas ada yang nawarin kita kunyit gitu Kita ambil Ambil aja Semahal apa sih kunyit? Makanya Gak mungkin Mau gak kunyit? 2 juta Enggak lah Enggak lah Enggak lah Benar-benar Cukup menarik gitu Iya makanya Mitos itu sesuatu hal yang menarik buat kita bahas Karena dia tuh ada Tapi gak bisa kita buktikan Gak ada yang mengalami Iya kita bilang gak ada Tapi orang lain pernah bilang Gue pernah mengalami gitu Iya benar-benar Makanya sama halnya kayak makhluk mitologi lah Iya benar Kayak Bigfoot Kayak naga Naga Kayak orang bunian ya Iya orang bunian Orang bunian Itu sesuatu hal yang gak bisa kita bilang gak ada Iya benar-benar Karena ada beberapa orang yang Ada cukup banyak orang Bukti yang pernah melihat Kalau makhluk mitologi itu ada Iya benar-benar Gak bisa kita bilang gak ada Tapi kita gak bisa bukti kalau gak ada Kalau Yeti itu Bigfoot lah ya Yeti itu Sebenarnya Yeti itu sejenis Bigfoot Tapi dia lebih tinggal di daerah Himalaya Oh iya iya Dia lebih Kalau Bigfoot itu tinggal di daerah penhutanan Daerah penhutanan Badannya coklat Oh Bigfoot itu hutan ya Iya kayak orang Kayak manusia kera gede gitu Oh dia manusia Manusia kera Bukan Songgokong ya Bukan Bukan Dia tuh manusia kera gede gitu Sedangkan Yeti itu manusia kera Tapi dia putih gitu Oke oke Oh iya 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 Dia di daerah bertalju kan Beruangannya warna putih juga beruang salju Iya Dia menyesuaikan ya gajah Iya dan Seperti kayak misalnya kayak Loch Ness Apa tuh? Jadi monster berleher panjang di Skotlandia Oh iya 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 Yang di sungai itu ya Iya Itu kan ceritanya kalau Ada yang bilang kalau itu sebenarnya dinosaurus Iya benar Apa brachiosaurus ya Ada yang bilang itu jenis brachiosaurus Dan banyak yang mengatakan sebenarnya dinosaurus gak punah Ya masih ada ya Masih ada Masih ada juga Ya kayak boya itu kan termasuk jaman itu Oh iya iya Tapi maksud gue benar Yang dinosaurus benar-benar dinosaurus Iya benar Bukan yang berevolusi Oh iya iya benar Dan mereka tuh sebenarnya masih tinggal di suatu tempat dalam sana Yang kita gak tahu Ya karena kan lo ternyata eksplor semua Dan Banyak yang mengatakan mereka tuh sebenarnya ada di lautan gitu Karena gini Lautan bumi itu baru di eksplor sebesar 5% 5% 5% 5% Masih banyak banget kan Yang paling ini aja Makhlum pariana lu tau malung pariana Lu tau malung pariana Palung? Ya palung mariana Ya palung mariana Yang terdalam ya Palung paling dalam Yang terdalam Yang terdalam Jadi ini palung yang paling dalam Orang belum tahu sedalam apa gitu kan Jadi mungkin ada makhluk-makhluk yang belum pernah kita lihat gitu Iya sih benar Gue sih yakin sih itu Karena Dali memang yang ada film-film juga kan Kayak Kraken gitu kan Iya Ya Kraken ya makhluk itu Tapi memang Gue percaya sih Karena tau terdalam tuh Balung mariana tuh gak terdalam Mungkin gak itu doang Iya Masih ada yang lebih dalam lagi Dan makhluknya masih ada yang Segitiga berbuda Ya makanya Oh iya kayaknya menarik juga Sekarang udah tua kan Bertuam Eh kayaknya menarik juga bahas-bahas kayak gini ya Oke mungkin di minggu depan kita bahas lagi ya Kita mungkin nanti bahas yang kayak gini dulu ya Ya makhluk mitologi Dan Apa Kayak tempat mitologi lah Jadi informasi menarik Tapi kan masih ada hubungannya dengan yang horror Iya benar Tapi serem juga Serem Kalau ada yang bilang makhluk mitologi gak serem Coba lu bayangin lu ketemu Kraken di tengah laut Makanya Serem gak tuh? Emang mau lu rebus gitu? Serem gak tuh? Emang panci lu Bukan bro Serem bro Tiba-tiba ada Kraken itu kan Gulita Gulita ya? Bukan titik-titik ya? Bukan Salah gue ya Kraken itu katanya peliharannya Hades Hades itu siapa lagi? Oh iya dewa laut itu ya? Bukan dong itu Poseidon Oh iya iya betul Jadi Hades itu? Hades itu dewa kematian Adiknya dari Zeus sama Poseidon Oh masih keluarga Iya masih keluarga Jadi dia ngeluarin Kraken Untuk Membumihanguskan dunia manusia Oh Zeus sama Thor bedanya apa nih? Zeus sama Thor? Thor itu Thor itu mitologi Nordic Noregia Kalau Zeus itu mitologi Yunani Oh Tapi samarnya sama? Dia sama-sama dewa dua petir? Beda Beda Kalau Zeus itu kan Dewa Bapaknya pada dewa gitu Oh iya Kalau Thor kan anaknya Odin Oh iya iya Beda letting Oh iya iya Beda letting Beda letting Jadi si Si Zeus itu sepantaran dengan bapaknya Thor si Odin Odin dewa apa tuh? Odin itu dewa Kayaknya bapaknya para dewa Nordic itu Salah satu dewa paling kuat di Nordic Lambangnya belum gagal Iya 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 Jadi Zeus kan banyak peminat juga di dunia kita kan? Banyak itu yang pengen Itu Zeus lain Gua tau ya maksud lu Kalau orang takut disambar dia malah pengen disambar Susah Gak boleh tuh kalau Zeus itu gak boleh Gak boleh Itu Zeus jahat Buat kalian-kalian yang masih nge-face sama Zeus itu ya kurangilah 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 tidak benar Udah Udah ya Udah melantun di kolam mana Udah jadi Jadi itu dua mitos Dua mitos yang menurut gua cukup menarik untuk dibahas Nah buat teman-teman ada mitos yang mau dibahas Ada mitos-mitos apa yang mau dibahas Benar Bisa kirim DM ke kita Atau bisa di kolom komentar langsung Iya benar Jadi nanti kita bahas nih Kita bahas Kan menarik kan dibahas kan Jadi gak Gak cuma cerita doa Iya benar Siapa tau kalian mau cari suasana baru Ada apa Ada Pengetahuannya akhirnya yang kita dapat Iya Oke lah Mungkin sekian dulu video hari ini Ya buat kalian-kalian yang suka sama video kita Langsung aja pantengin terus Channelnya Horor Rawong Dalam segmen Ngobrol Santai Dan jangan lupa juga Follow akun akun Social media kami Linknya ada di deskripsi Susah banget omongin Kayaknya setiap kali ngomong deskripsi susah banget deh Linknya ada di deskripsi Deskripsi Bener 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 Jangan lupa like juga Share Comment Subscribe Channelnya Honorawan Gokoknya polling Gua suara gaib Gua ngomong pamit Ciao Bye